Halo guys, di video kali ini aku mau berbagi tips tentang cara makeupin kulit klien yang warna kulitnya itu tidak merata loh guys Dan kali ini aku pakai produk dari Rivera Dan dari Rivera juga mengeluarkan produk terbarunya yang Liminose Micro guys Nah ini dia guys before makeupnya yang kulit wajah itu warnanya tidak sama tidak merata ya guys ya Jadi kalian wajib pakai Rivera Secret Camplasia guys Nah Rivera Secret Camplasia ini fungsinya itu untuk menyempurnakan makeup, mengoreksi wajah, menyamarkan warna kulit yang tidak merata Dan di setiap warnanya itu fungsinya berbeda-beda ya guys ya Nah untuk area kantung matanya disini aku pakai warna orange ini untuk menetralkan lingkaran hitam bawah mata Bintik hitam dan juga menyamarkan bekas-bekas memar gitu loh guys Dan untuk warna kulit wajah yang tidak merata disini aku pakai yang purple ya guys ya Untuk menetralkan kulit kusam dan juga menetralkan kulit yang terlalu kekuningan Nah kalau untuk yang hijau sendiri itu yang misty green itu untuk menyamarkan kemerahan dan juga noda guys Nah kalau yang warnanya beda kayak fondation itu itu untuk sebagai highlighter Dan yang satunya lagi yang natural blacknya itu untuk meratakan warna kulit yang tidak rata Pokoknya teman-teman wajib banget nih punya Rivera Secret Camplasia ini guys Karena ini sangat berfungsi untuk kulit wajah klien kalian Kemudian untuk foundationnya disini aku pakai foundation yang cover it all ya guys ya Ini matte foundation gitu Dan ini juga bagus banget loh guys Ini warnanya tuh kayak yellow gitu Ini aku pakai yang 05 yang warm back ya guys ya Tuh bagus banget untuk semua jenis kulit ini cocok loh guys Dan juga sangat coverage banget Untuk pengaplikasiannya kalian bebas aja ya Mau pakai brush boleh, mau pakai bead blender juga boleh Dan ini untuk foundation liquidnya aku nggak pakai teknik bakar-bakan ya guys ya Tapi langsung aja Dan ini juga langsung nge-set gitu loh guys Bisa teman-teman lihat ya Kemudian ini juga aku pakai foundation yang cover it all ya Foundation yang lebih terang lagi Ini aku pakai yang setnya 02 yang ivory honey guys ya Ini juga bisa dijadikan sebagai highlight loh guys Tuh bisa teman-teman lihat ya cara pengaplikasiannya Jadi biar wajahnya tuh nggak terlalu gelap Ataupun misalnya terlalu putih gitu Jadi kalian bisa mainkan warna si foundation ini guys Dan yang pastinya untuk harga kosmetik Rivera ini Semuanya tuh terjangkau banget loh guys Selanjutnya ini aku pakai Rivera yang terbaru ya guys ya Ini adalah bedak tabur yang Liminose Micro Powder ya guys ya Ini bagus banget loh guys Nah Rivera Liminose Micro Powder ini Bedaknya tuh halus dan juga sentuhannya se-coverit itu guys Dan yang pastinya ini juga untuk mengontrol minyak berlebih ya guys ya Dan juga untuk meminimalkan garis-garis halus dan juga pori-pori Nah butiran mikro yang super halus Mudah diaplikasikan ke wajah Dan dapat menyatu dengan sempurna guys Ini juga tersedia dalam 6 warna yang sesuai dengan warna kulit Dan 1 warna translucent yang berfungsi untuk ngeblending gitu loh guys Untuk close powdernya disini aku pakai 2 warna ya guys ya Yang nomor 04 dan juga yang 05 Agar hasil makeupnya tuh lebih berdimensi lagi Kemudian selanjutnya ini aku ke bagian contour guys Nah ini aku pakai contour yang runway blaze ya guys ya Ini bagus banget loh guys Tuh ini contour itu warnanya tuh lembut banget Gak terlalu kemerahan Gak terlalu kecoklat tuaan gitu guys Jadi pas banget untuk kulit yang putih Yang kulit-kulit Asia gitu pokoknya guys Dan ini aku lagi contour di bagian pipi Di bagian hidungnya Dan juga di bagian rahangnya guys Supaya makeupnya lebih berdimensi lagi Kemudian lanjut ke bagian alis Nah ini aku pakai pensil alis dari Rivera Ini yang metik gitu guys ya Jadi tinggal diputer aja Ini juga teksturnya bener-bener lembut banget Creamy juga guys Jadi bulu-bulu yang halusnya itu bisa langsung bobo gitu guys Nah buat temen-temen yang kesusahan Bisa juga kalian pakai pensil alis yang biasa guys ya Karena di Rivera juga ada dua macem Ada yang metik dan yang biasa Tapi jangan salah ya Pensil alis yang biasa juga teksturnya Gak kalah hebat guys Lembut banget Pas banget untuk ngebingkai Dan juga untuk ngisi guys Dan bisa temen-temen lihat ya Disini aku menggunakan dua pensil Satu yang metik dan satunya yang biasa Jadi tinggal kalian nge-mixnya aja guys Biasanya sih kalau pensil alis yang biasa itu Untuk ngebingkai atau nge-frame bagian alis Nah yang metiknya untuk mengisi bagian alisnya guys Bisa temen-temen lihat ya Pensil alis dari Rivera ini bener-bener teksturnya itu lembut banget Pokoknya harus dicobain Karena aku sudah pakai sendiri Ini teksturnya bener-bener lembut Dan juga nyaman banget dipakenya Terus pensil alis juga gak keras gitu guys Oh iya untuk pensil alisnya ini ada yang 02 yang grey Dan juga yang 01 yang brownnya Nah ini warnanya semuanya aku suka banget guys Ini juga biasa aku pakai untuk makeup wedding aku guys Selanjutnya jangan lupa ya dirapikan bagian-bagian alis yang kurang rapi Nah ini untuk koreksi alisnya juga Aku menggunakan foundation dari Rivera juga guys Ini aku yang pakai setnya itu yang nomor 02 Nah dikarenakan ini merapikannya dengan menggunakan foundation liquid Jadi harus super hati-hati ya guys ya Selanjutnya kalau bagian alisnya sudah rapi Jangan lupa ya langsung di shade dengan menggunakan bedak padat Ataupun juga dengan menggunakan eyeshadow yang seperti aku pakai ini Nah ini aku pakai eyeshadow yang warnanya kuning muda Yang ada butiran mengkilatnya loh guys Jadi pas banget makeupnya guys Lanjut ke bagian eyeshadow Nah ini aku pakai base eyeshadow itu pakai lip cream yang matte ya guys ya Biar warnanya terang cerah gitu Jadi ini aku pakai lip cream yang warnanya keping-pingan gitu loh guys Dan ini aku pakai lip creamnya dari Rivera yang extreme plump it up ya guys ya Ini bagus banget loh guys dan juga ini matte banget ya guys ya Jadi kalau kalian mau aplikasikan untuk base eyeshadow itu harus sebelah-sebelah dulu Dan langsung di blending sampai benar-benar halus Kemudian aku blending lagi dengan menggunakan eyeshadow palette Ini yang setnya nomor 10 yang dusty rose ya guys ya Aku blending-blending halus aja Nah sampai benar-benar halus pokoknya guys Dan setelah itu langsung aku bentuk cut crease di bagian lipatan matanya guys Dan ini untuk cut crease-nya juga Ini aku pakai foundation liquid ya guys ya Dari Rivera juga Ini yang cover it all ya guys ya Nah ini aku pakai yang setnya 02 Yang ivory honey ya guys ya Kemudian untuk bagian cut crease-nya aku keringkan Aku set lagi dengan menggunakan eyeshadow palette yang nomornya 06 Yang klasik espresso ya guys ya Yang warnanya itu kuning muda banget Ada butiran-butiran mengkilatnya gitu Biar nge-set, biar kering, biar nggak geser gitu guys Wow gila sih ini keren banget ya guys ya Tuh warnanya langsung pigment banget dan juga nempel banget Kemudian untuk sudut luarnya aku blending lagi dengan menggunakan eyeshadow warna coklat yang nomor 06 tadi ya guys ya Nah ini aku blending-blending tipis aja Nggak terlalu tebel dan juga aku panjangin sedikit ya Panjangin keluar Supaya matanya itu lebih memanjang lagi guys Lanjut kita pasang eyeliner dan juga dipasang bulu mata palsu ya guys ya Jangan lupa bulu mata palsunya langsung dijahit Kemudian untuk merapikan, untuk menyatukan, untuk membersihkan warna bulu mata yang kotor-kotor guys ya Disini aku menggunakan mascara yang volume yang magnez mascara ya guys ya Gila ini guys keren banget loh guys mascaranya Jadi kalau teman-teman nggak ada bulu mata palsunya gitu Bisa aja pakai bulu mata asli langsung dikasih mascara ini Dan ini juga waterproof loh guys Nah setelah itu barulah kita blending sisa-sisa bedak tabur yang tadi ya guys ya Supaya lebih halus lagi makeupnya Tuh aku blending-blending lagi antara warna putih dan juga warna coklatnya guys ya Dan untuk frame bibirnya disini aku menggunakan pensil alis dari Rivera ya guys ya Yang warnanya brown Tuh ini juga teksturnya lembut banget Jadi bisa untuk alis, bisa untuk lip liner, bisa juga untuk eyeliner loh guys Wow keren banget kan guys, tuh bisa teman-teman lihat Ini aku pakai pensil alis Rivera yang brown ya guys ya Selanjutnya ini aku pakai blush on dari Rivera yang runway blush ya guys ya Ini juga ada contour-nya, ada blush on-nya dan juga ada highlighter-nya Jadi udah sekaligus gitu guys Ini enak banget dipakainya juga, warnanya keren banget pokoknya guys tuh Teksturnya juga lembut, langsung nempel banget warnanya guys Dan untuk eyeliner bagian bawah matanya, bagian ujungnya disini aku menggunakan eyeshadow warna coklat juga Yang nomornya 06 tadi ya guys ya Diblending aja secara perlahan dan halus Teksturnya juga lembut banget, jadi harus pelan-pelan banget ya guys ya Nah ini aku blending-blending terus sampai benar-benar halus Kemudian lanjut ke bagian lipstick Nah ini aku pakai lipstick-nya itu yang lip gloss ya guys ya Tapi lip gloss ini ada warnanya gitu guys, warna nude-nude coklat gitu Dan ini juga ada moisturizer-nya gitu guys ya Ada mengkilat-mengkilatnya juga Jadi bagus banget untuk kulit yang kering guys Selain lip cream-lip gloss juga, disini ada juga lip cream yang matte ya guys ya Jadi jangan sedih, ada matte, ada glossy Wow, mantep banget pokoknya guys Dan ini bakalan aku bikin dua look Ini yang pertama warnanya nude, warna coklat, basah-basah, becek-becek gitu ya guys ya Nanti aku ganti lagi pakai lip cream yang warnanya merah dan juga matte Dan supaya hasil akhirnya lebih glowing lagi Langsung ditimpah dengan menggunakan highlighter palette ya guys ya Ini juga dari Rivera yang bagus banget pokoknya guys Ini aku pakai yang runway blush ya guys ya Tuh, ini ada blush on, ada highlighter, ada contour juga Wow, keren bangetan guys Tuh, bisa teman-teman lihat ya cara pengaplikasian highlighter-nya guys ya Keren-keren banget pokoknya ini Kemudian untuk di finishing akhir bagian matanya Ini aku bersihin pakai liquid liner Ini yang bold intense ya guys ya Ini juga waterproof Nah, kalau teman-teman pengen bikin wings eyeliner Ini juga enak banget guys Brushnya itu bener-bener lembut dan juga lancip guys Dan kalau alisnya pengen ada serat, pengen ada garis-garis di bagian depan Jangan sedih ya Pakai pensil alis dari Rivera juga bisa loh guys Kalian cukup silet sampai bener-bener tajam, lancip banget Kemudian di garis perlahan aja guys Nah, ini aku pakai yang warnanya itu yang brown ya guys ya Untuk garis bagian depannya Supaya terlihat lebih natural lagi Kemudian jangan lupa ya Pasang bulu mata bawah juga Supaya makeup wedding-nya lebih cetar lagi Lebih glamour lagi guys Nah, ini dia guys Hasilnya guys Tuh, ini masih pakai lip cream yang warnanya nude Warna coklat gitu Ini juga yang lip gloss ya guys ya Dan sekarang mau langsung aku timpah dengan menggunakan lip cream yang matte Ini yang gotabi matte ya guys ya Uh, gila guys Keren banget ya guys ya Nggak ngegumpel-gumpel, nggak pecah Ketika ditimpah, langsung nyatu gitu aja guys Wow, hasil keduanya lebih bold lagi ya guys ya Lebih cetar lagi makeupnya Gila, keren banget guys Oke teman-teman, sudah selesai Ini dia hasilnya guys ya Ini yang pertama warnanya beda lipsticknya Dan yang kedua juga beda Dan buat teman-teman, wajib banget kalian cobain produk terbarunya dari Rivera Yang Liminous Micro Powder ya guys ya Karena ini aku sudah merasakannya sendiri guys Tekstur butiran itu bener-bener lembut banget Dan juga langsung nyatu ke kulit wajah klien kalian guys Oke teman-teman, selamat mencoba Thank you for watching Thank you for watching That you used to go up on Mulholland Drive Yeah, every night